Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus hari ini kita akan merenungkan kitab Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20 saya akan membaca Roma pasal 3 ayat 10 demikian firman Tuhan seperti ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan renungan kita hari ini saya beri tema tak seorang pun benar apa yang kita banggakan saat ini ada orang-orang yang bangga dengan dirinya karena ia berpikir ia adalah orang yang baik orang yang merasa dirinya adalah orang baik itu karena ia mengukur semua perbuatannya baik misalnya ia adalah seorang yang tidak pelit ia akan berpikir bahwa dirinya baik atau ada orang yang taat beribadah tidak pernah mencuri tidak pernah berjina selalu berdoa kepada Tuhan maka ia akan mengukur segala perbuatannya itu adalah perbuatan yang baik perbuatan-perbuatan ini memang baik tetapi apakah dengan perbuatan-perbuatan yang baik telah menyatakan kita baik saudara yang terkasih dalam Tuhan ingatkah kita pada kisah seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus kisah ini ditulis di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 pemuda itu bertanya kepada Yesus guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal jawab Yesus apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik hanya satu yang baik tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup turutilah segala perintah Allah lalu kemudian pemuda itu memaparkan di hadapan Yesus semua perbuatan baik ketaatannya pada hukum Taurat dan ternyata masih ada perintah ala lain yang sulit ia lakukan memang kita tidak mampu berbuat baik mengapa karena kita adalah orang berdosa mari kita perhatikan kata Yesus kepada pemuda itu hanya satu yang baik satu itu adalah ala sendiri hanya ala saja yang baik nah lalu apakah kita berhenti berbuat baik apakah kita berhenti melakukan firmannya tentu tidak sebagai orang-orang yang telah dilahir barukan oleh rahmat Kristus kita harus hidup taat pada firmannya kita hidup taat pada firman bukan karena kebanggaan diri kita hebat dan kita bisa melakukan yang baik tetapi sebagai bentuk kerendahan hati di hadapan Kristus karena telah menghapus dosa kita jadi ketaatan kita pada firman sebagai buah yang dihasilkan karena kita telah diselamatkan nah Rasul Paulus menegur orang-orang Yahudi yang hanyut dalam konsep yang salah bahwa mereka adalah umat pilihan ala dan dengan melakukan hukum Taurat mereka dapat diselamatkan apakah manusia benar-benar mampu taat sempurna pada Tauratnya? tentu tidak Paulus menggambarkan tentang kehidupan orang Yahudi yang jauh dari ala Paulus berkata semua telah menyeleweng semua tidak berguna tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak rasa takut kepada ala tidak ada pada orang itu tidak ada seorang pun yang mencari ala Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan ini adalah gambaran semua manusia semua manusia telah berdosa tidak ada yang baik kiranya kita saat ini menyadari siapa diri kita di hadapan ala tidak ada kebaikan di dalam diri kita kita adalah orang-orang berdosa yang hanya berharap pada kasih karunia ala apapun yang kita perbuat tidak mendatangkan pembenaran di hadapan ala hanya oleh anugrah belas kasihan dari ala kita diselamatkan amin selamat menikmati 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 selamat menikmati